Intro Sejumlah wilayah di kota Surabaya diterjang hujan es disertai angin kencang pada hari Senin 21 Periwari 2022 Intro Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan Fenomena itu disebabkan oleh awan cumulonibus Menurut Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Sutarno Sutarno mengatakan Awan itu terdapat 3 macam partikel yaitu butiran air, butiran air super dingin, dan partikel es Sehingga hujan lebat masih berupa partikel padat es atau hayal dapat terjadi, ucapnya Meski begitu, tak semua awan cumulonibus mengeluarkan hujan es Hal itu tergantung dari pembentukan dan pertumbuhan awan tersebut Hujan es bersifat sangat lokal Dengan luasan berkisar 5 sampai 10 km dan waktu terjadinya pun sangat singkat sekitar 10 menit Fenomena hujan es ini lebih sering terjadi pada masa peralihan musim dan pancaroba Ada pun waktunya lebih sering antara siang atau sore hari Ia pun menghimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim Seperti hujan es dan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang Sebab bisa membuat pohon tumbang Terima kasih telah menonton!